Penangkapan satu orang pelaku berinisial Y berawal dari adanya laporan dari masyarakat terkait dengan upaya peredaran narkotika di Kota Pekanbaru, Riau. Ia dibikuti petugas BNN Provinsi Riau di kawasan Kecamatan Marpoin Damai, Kota Pekanbaru. Dari pemeriksaan terhadap pelaku, ia merupakan kurir peredaran narkotika sabu jaringan internasional dan akan membawa barang ke wilayah Sumatera Barat. Sementara pemilik sabu, petugas BNN sejauh ini masih melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut. Selain kasus yang menyeret pelaku Y, BNN Riau juga berhasil mengungkap peredaran narkotika lain. Namun dalam mengungkapan itu pelaku berhasil kabur saat pengejaran petugas. Total ada 2 kg narkotika jenis sabu berhasil disirta dari 2 kasus tersebut. Kasus pada tanggal 21 minggu itu, tengah malam, ini Marpoin Damai. Ini yang kita tangkap baru kurir, kebatas kurir. Karena dia mengambil dari satu tempat, akan dibawa dan akan diberikan kepada orang sumber yang kita juga sudah mengantongi namanya. Kita akan tetap dalami untuk pemilik barangnya. Jadi tidak saja saya puas dengan kurir yang kita tangkap, tapi akan kita dalami terus tutup jaringannya. Itu yang pertama. Kasus yang kedua, pada tanggal 23 hari Selasa, setengah malam juga. Ini kita sudah atas informasi itu, kita telah melakukan pengejaran. Dan kita sudah proses benar yang bersangkutan membawa barang bukti jenis sabu ini, kita kejar. Begitu di sekitar daerah Labersa, barang bukti dilemparkan plastik hitam ini dan ternyata ada sabu. Tersangkanya belum tertangkap karena dia marikan diri dengan menggunakan sepeda motor, kita juga bisa mengejar. Sehingga sampai sekarang belum terukap. Sabu total 2 kg kemudian dipusunakan oleh petugas BNN Riau menggunakan alat insenerator di halaman kantor BNN Riau, Jalan Bapaya, Kota Pekanbaru Riau. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru. Halo sahabat Kompas TV, saya Ihsan Sitorus, presenter program Saksi Kunci Kompas TV. Jangan lupa terus perbarui informasi Anda dengan menyaksikan informasi terbaru yang independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share. Serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari YouTube channel Kompas TV. Terima kasih. Sampai jumpa.